Pernah kena pukulan, pernah digigit, kena cakaran. Kali ini, saya sedang berada di Pati Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa, Heyesan Galuh, Rolumbu, Kota Bekasi. Dalam rangka memperingati Hari Perawat Nasional di Buran Maret dan Hari Perawat Internasional di Bulan Mei, video saya kali ini mengakal tema tentang perawat yang merawat orang dengan gangguan jiwa alias perawat ODGJ. Di masyarakat, profesi ini sangat jarang sekali. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus. Kegiatan di Pati ini diawali dengan aktivitas pagi dengan belora raga. Semua warga binaan dikeluarkan dari barangnya, kecuali warga tertentu yang tetap di barang. Jumlah warga binaan di sini ada 420 orang. Untuk perawat dan pengurus ada 60 orang. Ada pun, luas tanah yang ditepati Heyesan Galuh ini seluas 3.750 meter. Setelah dikeluarkan dari barang, mereka berjalan memutar berkeliling di lapangan dengan arah yang sama. Walaupun ada beberapa yang melakukan hal yang berbeda. Lalu, mereka diarahkan untuk berbaris yang dikomandoi oleh para ketua grup dari mereka sendiri. Musik dangdut dari Radio El Gangga menjadi penanda ketukan gerakan mereka. Bahkan, ada pengundi ibu-ibu ini yang masih apal diri kelagu yang dinyanyikan penyanyinya. Sambil menari, layaknya penyanyi. Di hari pertama saya berkunjung ini, ternyata ada kunjungan perdana juga dari stikers medisnya Indonesia. Kakak-kakak mahasiswa ini datang didampingi langsung oleh dosennya. Mereka datang untuk magang kerja di panti ini. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan coba tanya-tanya. Ini dari perguruan tinggi mana? Stikers Medisnya Indonesia. Ada 132 orang dari angkatan kami. Makasih ya, Kak. Di sini mau ngapain aja? Di sini kita mau praktik biaya kekehatan khususnya buat keperawatan juga. Sampai kapan? Sampai kapan aku pulang. Ini baru kali ini ya? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Makasih ya, Kak. Di hari pertama magang ini, pihak yayasan yang diwakili oleh kepala perawat panti ini, Bapak Jajat Sudrajat memperkenalkan berbagai hal tentang lingkungan di panti ini. Termasuk anjuran untuk tidak mengenakan seragam perja atau seragam almamater. Tujuannya untuk membangun kebersamaan dan kesetaraan antara perawat dan warga binaan. Hal ini salah satu cara yang bisa mempercepat pemulihan kejiwaan para warga binaan seperti sedia kalah. Nanti biasa aja, santai aja, masalah tegang ya. Banyak percaya. Banyak percaya pemula binaan. Iya, sama aja. Atas anjuran kepala perawat ini, di hari berikutnya, kakak yang magang ini mengenakan pakaian bebas yang sesuai dengan lingkungan pati. Selama kunjungan di pati ini, ada beberapa warga binaan yang sangat ramah dan bersahabat. Namanya Bang David, Bang Andika, dan Bang Doli. Yang aktif menyapa kakak perawat ini, namanya Bang David. Dia sukanya sama kakak perempuan saja. Ayy David, jangan nama David ya. Aku minum obat, bunyinya. Iya, nanti minum obat. Nanti ya. Davidnya kesono dulu ya. Nanti minum obatnya ya. Udah mandi belum? Udah. Mandi. Nanti kalau nggak mandi, sunik sama sister. Iya, aku berani nyuntik. Berani nyuntik, sumpah. Mau nyuntik. Enggak, enggak, enggak. Makasih, David. Nyo terus sunik sama David, sah. Ada lagi namanya Bang Doli. Kalau dia menyapa siapapun. Tanpa pilih-pilih, tasungkan juga untuk bersalaman dengan saya. Siapa namanya? Doli. Doli, Jeriko. Jeriko. Jeriko ini. Ini, Jeriko. Dari mana? Dari Munjul. Munjul, Pak. Ini apa? Gatatimul. Gatatimul. Jakarta Timur. Iya, Munjul. Oh, Munjul. 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 Iya, iya. Ini udah berapa lama disini? Lama. 10? 10. 10 tahun. Habisimul. Sama siapa disini banyak teman juga? Sagittul lagi. Bagi-bagi. 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 Jangan lancif. Berapa orang disini? Temannya. Berapa? Berapa? Hitung. Berapa dia? Saya, jangan lancif. Siapa namanya? Bila tata pertama. Tama aku. Eko, Woli, Rinki, Dijang, Pak Aja, Pak Elor, Kiputini, Eko, Woli. Eko, Woli, Rinki, Dijang, Pak Aja, 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 Eko, Perkenalan, Eh? Siapa namanya? Siapa? Andi Andika 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 Nama lo siapa? Doli Nah gitu Do-Doli Doli Dia namanya Doli Ini Andika Eh, foto Pak Ini Dari mana? Dari Bakasih, Tambun Oh, Tambun Ambul, Makasih, Makasih Aku, apa, aku muncul Muncul, Jakarta Barat Iya Tanya lagi Kota-nya apalah, Pak Jeriko Mau pulang, pulang Siapa pulang? Dia mau pulang Kemana? Muncul Ada siapa di sana? Hah? Bapak, ibu, kakek, adik Itu Sapa? Hansip Gesi Sentara, enggak? Enggak Enggak Enggak, enggak ada berarti ya? Enggak Boto Senyum dulu, senyum dulu Senyum Jangan nakal Kalau ada kamera Jangan nakal Boleh Jadi ditangkap Ya, jelasin Saya kagum juga Sama Bang Andika Selama saya dipanti Dia orangnya ramah dan rajin Selalu menyapu halaman setiap waktu Bahkan tak ketinggalan Dia rajin sholat Orang-orang seperti Bang David Bang Andika Dan Bang Doli ini Katanya banyak Hanya kebetulan yang saya lihat Baru bertiga ini Sehubungan hari mulai siang Sebelum jam makan Saya akan intip aktivitas di dapur dulu Petugas yang ada di dapur ini Sebagian dari warga binaan Yang sudah bisa diarahkan Mereka bantu masak Angkat-angkat Bersih-bersih dan lain-lain Ada pun untuk memberi makan warga binaan di sini Sehari menghabiskan beras sebanyak 3 karung Atau 1,5 kintal Jadi dalam sebulan Bisa menghabiskan beras sebanyak 4,5 ton Sekarang kita lihat Para petugas mengeluarkan warga binaan Dari baraknya Untuk makan siang Mereka tiap hari Harus diarahkan Dan dididik Untuk selalu tertip dan teratur Karena hari ini ada perawat yang magang Pembagian makanan dibantu oleh para perawat magang Sementara petugas dari yayasan Tetap ikut mengawasi dan mengarahkan Saat sarapan atau makan Antara pria dan wanita Dipisah Waktu pelaksanaannya Warga pria lebih dahulu Lalu lanjut warga wanita Untuk warga yang masih belum kooperatif Belum bisa dikeluarkan dari barak Sehingga Makannya akan diantar ke ruangannya Terima kasih Iya sama-sama Sini ibu Sini ibu Lu cuci tangan Udah Selama saya roda jasad Rada jasad? Oh, kalau dia jasad Berapa tahun umurnya? 46 Punya anak nggak? Anaknya siapa? Dua Siapa namanya? Apa? Aku Elah Aku Jericho Aku rumahnya di Bekasi Tahu Bekasi Sudah makan belum? Sudah Sudah kenyang? Sudah kenyang Setelah makan siang Mereka akan dimasukkan lagi ke barak Untuk istirahat Dan sebagian lagi Melaksanakan sholat di musola Yang disediakan yayasan Setelah makan siang ini Aktivitas perawat Sedikit longgar Saya akan memanfaatkan Untuk ngobrol dengan perwakilan perawat disini Bang Namanya siapa? Nama saya Sarja Sarja Saya Jericho Gimana sih bang? Ceritanya Bisa jadi perawat ODGJ disini? Iya Tadinya cuma main-main kesini Disini kan ada kakak saya Disini tuh Bu Nina Yang di kantor Tadinya cuma main Berhubung waktu itu Belum Belum ada kerjaan Yaudah untuk sementara disini aja dulu Kata Bu Nina Bantu-bantu disini Ya awalnya sih bantu-bantu gitu Bantu-bantu Setelah saya Apa? Rasain Oh ternyata Merasa bermanfaat gitu Mereka bisa ngebantu Emang saya gak ada basic Tentang kejiwaan Secara otolidak aja Tapi Setelah beberapa tahun berjalan Adalah sedikit-sedikit penyeluhan dari Rumah Sakit Cipto Tentang kejiwaan Cara menangani orang Dengan sakit jiwa Ya kan Terus Pernah waktu itu juga ikut pelatihan Pelatihan di Jakarta Selama satu bulan Ada hal-hal luar biasa gak Selama merawat mereka? Ada Seperti misalkan Pernah kena pukulan Ya kan Pernah digigit Kena cakaran Itu sih pengalaman ya Tapi Ada juga pengalaman baiknya Artinya Mereka bisa Pulih lagi Itu Sifat mereka kan berbeda-beda Itu cara ngerawatnya gimana? Ya kita kalau misalkan yang pasif ya Itu Kalau yang pasif kita rada kesulitan Karena emang dia benar-benar gak ada Untuk berkomunikasi pun susah Tapi kalau misalkan yang agro Masih bisa diajak komunikasi Kita bisa mengarahkan Itu Kita Ya cara Cara untuk mengembalikan Menangani mereka Kayak gitu ya Kayak gitu diajak komunikasi Kita kasih pengarahan Terus kita kasih kegiatan Di sini Kayak misalkan Suruh bantu-bantu Kita Kayak bersih-bersih lingkungan Terus bantu-bantu Ngasih makan Kita latih terus Kita ajak ibadah Bareng Saya kan sedikit banyak kan pernah waktu itu ikut Apa penyuluhan lah ya Tentang Yang emosi Jadi Ada beberapa Cara buat Ngatasin emosinya Kayak misalkan Suruh tarik Suruh tarik nafas Pengalihannya ketika dia lagi emosi Terapi apa aja sih Yang diberikan ke mereka Mereka ini Pertama Dari mulai bangun pagi ya Bangun pagi kegiatan mereka Pagi keluar Keluar langsung olahraga Ke lapangan Beberapa menit Jam 7 Jam 8 Mereka makan Paling lambat Jam 8 Ya kan Selesai makan Mereka ke lapangan lagi Habis itu mereka mandi Nah terus Kalau selesai mandi Mereka istirahat Nah terus Yang misalkan Yang udah bisa diajak Kerja Bareng-bareng Bantu-bantu kami Di sini Bantu-bantu pengurus Itu Itu sih salah satu Apa Ngasih kegiatan buat mereka Kayak misalkan bersih-bersih Ini Cuman kita Yang pengurus Itu cuman Ngarahin doang Tetap yang kerja mereka Itu kayak Misalkan Kegiatan-kegiatan tambahan Kayak Misalkan suruh Nyuci motor Itu Nyuci-nyuci pakaian Buang sampah Terus Kadang-kadang Juga orang lingkungan Sini kan Ngebangun Ada yang ngebangun Oh jadi kuli Nggak Jadi mereka Butuh tenaga Kayak misalkan Ngecor kan Ngecor tuh Ngecor-ngecor itu Oleh orang-orang lingkungan Sini ngambil Tenaga yang udah Kooperatif Gitu Kalau untuk Kegiatan edukasinya sendiri Gimana Paling ada Bimbrohis Bimbingan rohani Ada dari ustad Setiap hari selasa Mari Sabtu Bang kan ada Yang tidur di aula Ada yang disini Nah itu Bedanya apa tuh Jadi yang untuk di aula Mereka udah kooperatif Artinya udah bisa diarahin Gitu Artinya bisa diarahin Itu seperti apa Kayak misalkan ada tamu Kalau yang di dalam sini kan Kalau ada tamu Kadang-kadang minta uang Kadang-kadang ganggu Ngerebut-ngerebut makanan Kalau lagi ngebesuk Gitu Itu yang di ini Kalau yang di luar ini kan Mereka udah kooperatif Udah bisa diarahin Kadang-kadang mereka Yang udah di luar ini Mereka udah punya Kegiatan Khusus Gitu Wartinya Saya bantu lah Udah jam Dia udah punya waktu Misalkan kayak jamnya makan Mereka udah beres-beresin Apa Tempat makan Iya Nah selesai makan Mereka Beresin lagi Ya dibersihin lagi Gitu Gitu sih bedanya Nah ini kan ada dua lantai Itu Di perkelompokannya gimana bang Ini Yang di atas itu Cewek 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 Yang di bawah Cowok Apa sih bang Suka dukanya Jadi perawat disini Ya suka dukanya gitu Kalau misalkan Pasien nih Kita lagi Yang kita urus disini ya Dia lagi Kena sakit fisik Artinya kayak Misalkan BAB Ya kan Terus Keluarganya tuh Susah dihubungin Kadang bahkan Bisa dihubungin Tapi mereka kayaknya Aduh bang Saya juga disini Lagi susah nih Ya kan Sudah bawa aja Ke dokter Kita kan Bawa ke dokter Kan perlu biaya Kan misalkan Kalau untuk Bawa ke dokter Itu kan Kita harus dari Keluarga gitu Masalah biayanya Kecuali Kecuali emang obat-obat Kayak obat-obat kecil Disini kan Kayak misalkan Obat gatel Ada disini Tapi kalau untuk Berobat ke luar Kan kita harus Perlu biaya juga Itu dukanya Nah kalau sukanya itu Kita ngerasa Bangga ketika Ada pasien yang udah pulit Terus lalu dibawa pulang Kadang-kadang Dia balik lagi kesini Balik lagi kesini Itu sebagai tamu Main Kan gitu Kangen lah Iya Ada pesan-pesan gak bang Untuk keluarga pasien Kalau untuk keluarga pasien Yang Punya keluarga yang Udah punya sakit jiwa gitu Misalkan anaknya Supaya untuk Diurus gitu Tangannya jangan Jangan ditelantarkan lah gitu Jangan ditelantarkan lagi lah Jangan ditelantarkan lagi Artinya kalau untuk Diurus di rumah Urus di rumah Tapi Emang orang Kayak sakit jiwa itu Emang harus ada tempatnya sih Itu Nah ketika udah dititipin Di tempat Tolong diperhatikan Gitu aja Jangan main tinggal Begitu aja Kadang-kadang Dia naruh nih Pakai alamat Alamatnya palsu Gitu Jadi kita bukan Bukan masalah kita Menanyakan untuk Keuangannya lah ya Kita menjaganya ketika lagi Si pasien itu sakit Gitu Apalagi sampai Maaf kan Namanya umur Kita gak ada yang tahu ya Apalagi sampai Tinggal Tinggal Kita bingung kan Mau Menghubungi siapa Ketika ada keluarga pasien yang Naruh Naruh aja gitu Setelah ngobrol Saya berkesempatan juga Berkeliling Dipandu oleh Bang Sarja Ini Ini kalau buat sekotak Ini untuk berapa orang Ini variasi Ada yang 12 orang Ada yang 15 orang Jadi mereka kan Ini kan Kalau ini kan Kita ada Ruangan namanya itu Blok A B C Ini D Ruangan D Ini ruangan D Ini ruangan D Ini gak dikunci Nah ini ruangan E nih Yang E itu dikunci Kenapa Dikunci gak apa Ini pasien yang Yang saya bilang tadi Yang susah Yang gak kooperatif Jadi mereka ada yang Coba-coba kabur Apalagi yang di Cirebon Tuh Mana tuh Tuh yang lagi Pake baju oranye tuh Itu jago Dia pernah Pernah ini Pernah Ngebuka Ini nih Ini kan jeruji kan Ini kan keras Bisa digini ini Dibuka Bisa dia Bisa dibangke Yang buka baju itu Dia main rumahnya Di sana Cirebon Cirebon Tuh Itu berapa kali kita jemput Dia Ini blok E nih Ini blok E Nah ini blok F Ini yang blok E dikunci Jadi mereka ini yang Tadi yang kita bawain Pake bug Nah kalau ini Nah ini blok F Ini blok F Jadi mereka Ada yang beberapa Keluar Ada yang Enggak juga Ada paling satu Dua orang yang Misalkan Ini kan Dia telanjang nih Paling gak Kita keluarin Gitu Ini kelanjang Emang gak dikasih baju Gimana Dibuangin terus Dikasih baju Dibuang Dibuang Kadang orang di sobek Kalau dibuang Mungkin masih kita cuci ya Gitu Ini mah Ini dirobek-robek Kadang-kadang Ini kalau ini Mes-mes pengurus Ini mes-mes pengurus Ini Ini kayak kontrakan gitu ya Ini tempat saya tuh Nah itu Di atas juga ada Mes-mes pengurus Ini kalau ini WC-nya disini ya Kamar mandi ada disitu Nah ini Iya ini kadang-kadang mereka Ya begitulah Kadang-kadang Pup Maunya Mau enaknya Yang saya bilang tadi Yang bisa diarahin Diarahin Mereka buang airnya Ke tempatnya Kadang-kadang Dimana aja Degot Makanya kita Yang jaga itu Bener-bener Extra Artinya Ada yang buang air Langsung siram Langsung siram Ini kadang-kadang Disini kalau pasien Kalau pasien Ada yang sakit fisik Mereka kita Taruhnya disini dulu Gitu Ada yang main Pijit-pijita Ada yang Dia Ya gitu Kita kesulitannya gitu Yang tadi saya bilang itu Kita kesulitannya Ngurus pasien yang pasif Mendingan yang agres Sekalian Yang baru datang Misalkan ngamuk-ngamuk Tuh Ini kayak gitu Sekalian Nah ini Ke atas Akses buat ke cewek Ke cewek Nah ini Ini pasien yang udah Pada kooperatif Mereka Nyuci sendiri Jemurin Tuh Pokoknya mereka itu Sebenarnya memang Memorinya Dulu-dulu itu Masih ada Cuman Apa Tingkah laku mereka aja Yang menyimpang Ternyata Tugas jaga barak disini Memang diambil dari warga binaan Sudah kooperatif Nah ini dia Kadang-kadang Bantu-bantu Iya Ntar lagi sholat Dia biasanya ada temannya Namanya Anton Cowok Jadi Sekarang lagi sholat orangnya Iya Kamu udah sholat loh Disini gantian Ini juga tadinya nih Ini tadinya ngablak nih Pak Tadinya kita gak dapet izin Tau pak Gak dapet izin dari lingkungan sini Karena Ditolak kita sama lingkungan Berhubung Karena mungkin satu Berisik Kedua aroma Itu Dua aroma Jadi Tadinya ada penolakan Terus Seiring Berjalannya waktu Dan dibantu sama Pemerintah Akhirnya mereka Malah Jadi ditutup Tadinya Mereka ngadepnya kesini Itu tembok-tembok itu Tuh kayak misalkan itu Tadinya pandangannya kesini Jadi ditutup Kalau yang dibawa sama Nah ini yang saya bilang Ini isolasi Artinya yang ini nih Sendiri Sakit ya Tuh Enggak Oh yang gitu Jadi yang tadi beringas Tuh itu Nah itu yang dibengkok-bengkokin Yang tadi saya bilang Oh itu Ini kan di luar logika Ini kan keras ini Itu juga bisa tuh Iya dibengkokin tuh Ini sampai patah Tuh Ini juga kita Alhamdulillah banget Ini bangunan Ada yang Ada donatur Nggak bisa ngebangun ini Ini lantai dua Ini tempat cewek Saat saya sampai lantai dua Ada beberapa penghuni disini Berteriak dengan bermacam Kata sambutan Ada halo Ada hai Ada yang bilang youtuber ya Apa artis ya Pokoknya macam-macam deh Bahkan ada yang berani mendekat Saya pun mencoba Merespon mereka Untuk ngobrol Aku siapa? Aku Jeriko Jeriko Nama-nama siapa? Nama aku Panggilannya nama kecilnya Nama apa aja? Jasmin Jasmin Tinggal di mana? Jakarta Jakarta Di mananya? Ke pertengahan kota Di mana sih? Kenawan bangunan Kenawan bangunan Kenawan bangunan Kenawan bangunan Siapa? Oh saya Mami Hana Di mana-mana Di Purabaya ada Berapa? Eh Saya Jadi itu Berapa? 56 30 kali Saya 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 30 Ya Allah Alhamdulillah Biar Saya Saya Kalau Biar Ya Wala Aku Bisa Tenggali Dadah 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 Setelah ngobrol Sama perawat Dan warga binaan Sekarang Saya akan Ngobrol Sama kepala Perawat Di sini Biar tahu Tentang yayasan ini Pak Siapa nama pak? Saya Pajet Saya Jericho Ya pak Ini Gimana sih pak Ceritanya Ada yayasan ini Lebih Aninya Ke kronologi Yayasan Jadi Pendiri Pendiri Sekaligus Pimpinan yayasan ini Kan Almarhum Ya Pak Bapak Gendum Latif Yang mana Tujuannya Mendirikan Panti Kalu ini Ingin Membantu Orang-orang Yang Keterbelakangan Mentor Terutama Yang di jalan Waktu itu Kan Pak Mulai Pengobatan Itu Sekitar Tahun 84 84 Ada Mulai Pengobatan Dan Berbentuk Keyasan Itu Di tahun 1994 Sampai Saat ini Bagaimana sih pak Proses penerimaan Pasien disini Pasien yang ada di Pantigalu ini Itu ada yang dititipkan Keluarga Ada juga Oteh Orang terlantar Itu kiriman dari Bukan kita ya Instansi Dina Sosial Kepolisian Intansi warga Kota Bekasi Terutama Seperti itu Kalau ada orang Sakit jiwa di jalanan Itu masuk ke sini Gimana pak Semuanya ada prosedurnya Waktu itu memang kita Bisa mengambil langsung ya Tapi Setelah tahun 2000 ini Seharga Ada SOP Dalam arti itu Harus pengetahuan Dinsos Dina Sosial Sapol BP Kota Bekasi Intansi Kalau memang ada warga Binaan Jadi Warga yang Ada Odeh GJ di jalan Itu aja harus Komunikasikan dulu Dengan Dinsos Baru bisa dibawa kemarin Seperti itu Karena Tujuan apa Kita menjaga-jaga Kemudian hari ya Takutnya apabila mereka Kemudian hari sakit Yang butuh pengobatan serius Mereka tidak ada umur Atau gimana Kedepannya kan kita juga Tidak menanggung Resiko sendiri gitu Belum arti bisa diberantu oleh Rekan kita dari Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Terutama Kota Bekasi Seperti itu Kalau biaya operasional Di Yayasan ini Dimana pak Kalau Yayasan Sumber dana dari ini Itu yang Subsidi silang ya Dari yang ada keluarganya Mereka Mereka kan membantu Mereka membantu Untuk makan Mereka Perbulannya ya Jadi itulah Untuk Pendanaan Anggaran di Galuh Itu seperti itu Kalau dari pemerintahan sendiri Gimana pak? Dari pemerintahan saat ini Mereka hanya bantu Dari Dinas Sosial Dari Dinas Sosial Dari Dinas Sosial itu Mereka bantu Dari segi permakanan bak Ya Bak sos Bako apa Setahun sekali mereka bantunya Kalau perawat di sini Belajar akademis Atau otodidak pak? Kita belajar dari otodidak Semua Kalau untuk ini SDM Kita belajar otodidak Dalam arti gini Kita backgroundnya SDMnya Tidak ada Ini dari tamatan akademis Kita semua belajar otodidak Alhamdulillah Banyak Teman-teman kita Ada kita Dari mahasiswa Psikolog Dari Akademis Kesehatan Mereka magang Atau Ya Di lapangan Di Antigalus Secara langsung itu Membantu kita Untuk dari segi Pengetahuan jiwa Yang selama ini Kita hanya tahu Hanya sedikit lah Ada pesan gak pak Buat masyarakat Atau buat yang lainnya? Saya sih pesan Pada masyarakat Dalam arti Kalau orang Jiwa ya Kita ngomong ya Kalau ada orang jiwa Di jalan Atau di gimana Mereka juga Kau saudara kita Mereka juga Pernah normal Pernah hidup ini Seperti kita laki Ya sebenarnya Kita tidak usah takut ya Kita biar Serasa empati Kepada mereka Apabila kita ingin Membantu Ingin menolong Tapi Penyataannya Agak takut Ya kita bisa Taruh di sampingnya Untuk segi makanan Atau pakaian Seperti itu Yang jelas ya Kita harus peduli lah Terhadap warga binan Atau Orang-orang yang terlantar Terhadap orang Gangguan jiwa ya Enggak hanya di Pantikalu Dimanapun Berada mereka di jalan Kita harus Harus punya rasa Kepulian Ya terima kasih pak Atas penjelasannya Semoga bermanfaat Buat saya dan Buat teman-teman Terima kasih pak Setelah kita melihat dan mendengarkan kisah perawat Serta aktivitas orang yang dirawatnya Kita jadi tahu Semakin kita menghasilkan mereka Akan semakin sulit untuk mereka kembali pulih Jadi Sebisa mungkin kita memperlakukan mereka Seperti umumnya orang Ketika kita menjumpai mereka di jalanan Bersikaplah biasa Jangan membuat mereka semakin asing Jika kita ada kesempatan Beri dia makan atau pakaian Mereka adalah manusia Sama seperti kita Mereka adalah saudara kita juga Dan tetaplah Kita berempati ke mereka Sampai jumpa